Allah SWT berfirman Dan kalau kami menghendaki Sesungguhnya kami tinggikan derajatnya Dengan ayat-ayat itu Tetapi dia cenderung kepada dunia Dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Yang dirahmati Allah SWT Sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa untuk like, subscribe Dan tekan tombol notifikasi Dalam kazana Islam Sosok Dajjal sangat terkenal Dia adalah antagonis yang dibenci sekaligus ditakuti Karena niatnya Yang akan menebar angkara murka Dan fitnah di akhir zaman Dajjal akan muncul menjelang kiamat Dia sekaligus menjadi tanda bahwa Kiamat sudah dekat Namun kemunculan Dajjal di akhir zaman Jelang hari kiamat ini Ternyata tak segawat munculnya sosok lain Yang juga disebut Nabi Muhammad SAW Sosok yang dikhawatirkan lebih dari Dajjal oleh Rasulullah adalah munculnya Ulama Suh Lantas, siapa dia? Kenapa Nabi Muhammad SAW begitu mengkhawatirkan dia dibanding Dajjal yang jelas-jelas membuat fitnah menakutkan di akhir zaman? Ulama Suh, bagaimana yang kami pahami Bukan hanya mereka yang menguasai ilmu agama Tetapi mereka yang menguasai ilmu di luar ilmu agama Artinya, ilmuwan dalam bidang apapun bisa saja menyandang predikat ulama Suh Kata ulama adalah bentuk jama' dari alim yang artinya ahli ilmu atau ilmuwan Sementara kata Suh adalah mazdar dari saya susawan yang artinya jelek, buruk dan jahat Secara bahasa, arti ulama Suh adalah ahli ilmu atau ilmuwan yang buruk dan jahat Rasulullah bersabda, ingatlah, sejelek-jelek keburukan adalah keburukan ulama Dan sebaik-baik kebaikan adalah kebaikan ulama Hadis Riwayat Ad-Darimi Ulama hakikatnya berhubungan dengan ilmu dan kebaikannya Harta dan tata adalah godaan bagi ulama yang bisa menjermuskan ke dalam kehinaan Saidina Anas R.A meriwayatkan Ulama adalah kepercayaan Rasul selama mereka tidak bergaul dengan penguasa Dan tidak asik dengan dunia Jika mereka bergaul dengan penguasa dan asik terhadap dunia Maka mereka telah mengkhianati para Rasul Karena itu jauhilah mereka Hadis Riwayat Al-Hakim Dari Abu Zar berkata Dahulu saya pernah berjalan bersama Rasulullah Lalu beliau bersabda Sungguh, bukan Dajjal yang aku takutkan atas umatku Beliau mengatakan tiga kali Maka saya bertanya Wahai Rasulullah Apakah selain Dajjal yang paling engkau takutkan atas umatmu? Beliau menjawab Para tokoh yang menyesatkan Musnad Ahmad Nomor 222 Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan Apabila seseorang di antara kamu bertasyahud Danlah ia memohon perlindungan kepada Allah Dari empat hal Seraya mengucapkan Ya Allah Sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu Dari siksa neraka Jahanam Siksa kubur Cobaan hidup dan mati Dari perlindungan dari fitnah Dajjal Riwayat Bukhori dan Muslim Dari berbagai sumber Ada beberapa karakteristik ulama su Sebagai bagian dari fitnah akhir zaman Semoga karakter ini Tidak ada dalam diri kita Dan kita bisa terhindar dari bahaya yang mereka timbulkan Dan beberapa karakter itu adalah Menjual ilmu kepada penguasa Kebinasan bagi umatku datang dari ulama su Mereka menjadikan ilmu sebagai barang dagangan Yang mereka jual kepada para penguasa Masa mereka untuk mendapatkan keuntungan Bagi diri mereka sendiri Allah tidak akan memberikan keuntungan Dalam perniagaan mereka itu Hadis Riwayat Al-Hakim Menukar kebodohan sebagai ilmu Ibn Rojab Al-Hambali mengatakan Bahwa Ashabi berkata Tidak akan terjadi hari kiamat Sampai ilmu menjadi suatu bentuk kejahilan Dan kejahilan itu sebagai bentuk ilmu Ini semua termasuk dari terbaliknya Gambaran kebenaran Atau kenyataan di akhir zaman Dan terbaliknya semua urusan Yang selanjutnya Yaitu memburu harta dan tahta Mereka adalah ulama agama Untuk membedakan antara mereka dan ulama dunia Mereka adalah ulama jahat Yang dengan ilmunya Bertujuan untuk kesenangan dunia Mendapatkan pangkat dan kedudukan para penduduk Lihat Syed Bakri Dan Muhammad Syedah Adi Mayati Kifayatul Al-Qiyah Wamin Hajul Aswiyah Halaman 70 Dan Syed Muhammad Al-Husayni Az-Zabidi Itafu Sadati Mutakin Besarhi Ilya Ulamuddin Halaman 348 Yang selanjutnya Sombong dengan banyaknya pengikut Penutut ilmu ketiga Adalah orang yang kesetanan Ia menjadikan ilmunya Sebagai jalan untuk memperkaya diri Menyombongkan diri dengan kedudukan Dan membanggakan diri Dengan banyaknya pengikut Ia masuk terprosok ke banyak lubang tipu daya Karena ilmunya itu Dengan harapan Hajat duniawinya terpenuhi Lihat Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah Halaman 7-8 Yang selanjutnya Bergaya dengan pakaian ulama Ia di tengah kinan itu Merasa dalam batinnya memiliki tempat mulia di sisi Allah Karena ia bergaya dengan gaya ulama Dan berpenampilan soal pakaian Dan ucapan Sebagai mana penampilan ulama Di saat ia secara lahir dan batin Menerkam dunia semata Lihat Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah Halaman 7-8 Tidak mau bertobat Orang ini termasuk mereka yang celaka Dan dungu lagi terperdaya duniawi Tidak ada harapan pertobatan Karena dirinya merasa sebagai orang baik Atau mushinin Lihat Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah Halaman 7-8 Selanjutnya Sombong dipermainkan nafsunya Sementara nafsunya saat di demikian Mempermainkan dirinya Mendirikan impian, memberi harapan Mendorongnya untuk mengungkit-ungkit Atas ilmunya di sisi Allah Dan memberinya ilusi Bahwa ia lebih baik Daripada sekian banyaknya hamba Allah yang lain Lihat Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah Halaman 7-8 Disorientasi intelektual Tidak memiliki integritas pribadi Dan tidak memiliki tanggung jawab intelektual Sebab orientasinya hanya duniawi Sehingga Menyalahgunakan ilmunya Demi tujuan materialistik Dari Abu Hroyrah Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu Yang seharusnya diharap adalah wajah Allah Tetapi jika ia mempelajarinya Hanyalah untuk mencari harta benda dunia Maka ia tidak akan mendapati wangi surga Di akhirat nanti Hadis riwayat Abu Daud Di berbudak setan dan hawa nafsu Bencana bagi umatku atau datang dari ulama su Yaitu ulama yang dengan ilmunya bertujuan Untuk mencari kenimatan dunia Meraih gengsi dan kedudukan Setiap orang dari mereka Adalah tawanan setan Ia telah dibinasakan oleh hawa nafsunya Dan dikuasai kesengsaraannya Siapa saja yang kondisinya sedemikian Maka banyaknya terhadap umat datang dari beberapa sisi Dari sisi umat Mereka mengikuti ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya Lihat al-alama al-minawi dalam Faid al-Qadir Halaman 369 Yang selanjutnya Yaitu membela penguasa zolim Yang memperindah penguasa yang menzolimi manusia Dan gampang mengeluarkan fatwa untuk penguasa Pena dan lisanya Mengeluarkan kebohongan dan kedustaan Karena sombong Ia mengatakan sesuatu yang tidak ia ketahui Lihat al-alama al-minawi Dalam Faid al-Qadir Syarar Jamis Qadir Imam Suyuti Nomor 369 Membuat tipu daya Hati-hatilah terhadap tipu daya ulama Su Sungguh Keburukan mereka bagi agama lebih buruk daripada sayotan Sebab Melalui mereka lah Setan mampu menanggalkan agama dari hati kaum mukmin Atas desat itu Ketika Rasulullah ditanya tentang sejahat-jahat mahluk Beliau menjawab Ya Allah Berilah ampunan Beliau menyebut sebanyak tiga kali Lalu bersabda Mereka adalah ulamah Su Hujatul Islam Imam Al-Ghazali Menjilat penguasa Ulamah Su Orang bergerak ulama atau intelektual Yang menjilat penguasa Dan menjadikan kaum kafir Sebagai teman karib Serta menafsirkan Al-Quran sekehendak nafsunya Dengan bahasa Umar bin Khotob Ulamah Su adalah mereka yang menafik tapi berilmu Lalu Bagaimana ciri ulamah Su Said Bakir bin Muhammad Syaita Ad-Dimiyati Dalam Kifayatul Ad-Qiyah Mengatakan sebagai berikut Mereka adalah ulama agama Untuk membedakan antara mereka dan ulama dunia Mereka adalah ulama jahat Yang dengan ilmunya bertujuan untuk kesenangan dunia Mendapatkan pangkatan kedudukan pada penduduk Lihat Said Bakri bin Muhammad Syaita Ad-Dimiyati Kifayatul Ad-Qiyah Wa Minhajul As-Fiyah Sebenarnya Apa yang disampaikan Said Bakri bin Muhammad Syaita Ad-Dimiyati Bukanlah pertama kali Sebelumnya Imam Al-Ghazali sudah menulis ini terlebih dahulu Dalam Iyya Ulamuddin Berikut ini Kami kutip Saraw Ilyya Ulamuddin Karya Said Muhammad Al-Husayni Az-Zabidi Yang kamu masuk dengan ulama-ulama dunia Adalah ulama jahat Imam Al-Ghazali menyufati mereka Demikian Karena kerendahan kedudukan mereka di sisi Allah Dan kehinaan semangat mereka di mana Mereka menggunakan sesuatu yang terpuji Untuk sesuatu yang tercelah Mereka adalah orang yang dengan meraih ilmunya Bertujuan untuk kesenangan dunia Hidup senang dengan perhiasan dunia Yaitu menghias rumah dengan permadani mewah Menggantungkan gorden padanya Menghiasi diri dengan pakaian lukas Dan memberindah rumah dengan kasur yang elok Atau mendapatkan dengan ilmunya Pangkatan kedudukan yang tinggi pada penduduk dunia Dari sini Kita mendapatkan gambaran Bahwa ulama suh adalah ilmuwan secara umum Yang menyalahgunakan ilmunya Untuk kepentingan duniawi Apapun bentuk kepentingannya Artinya Jangan dipahami Bahwa ulama suh adalah sarjana-sarjana Yang membelajari ilmu sekuler Pemahaman ini tidak relevan sama sekali Sedangkan dalam konteks alihilmu agama Imam Al-Ghazali menyebut sejumlah ciri-ciri ulama suh Imam Al-Ghazali menjelaskan Tiga jenis niat orang dalam menuntut ilmu Salah satunya Adalah ulama yang salah niat dalam menuntut ilmu agama Inilah yang kemudian disebut sebagai ulama suh Sebagai keterangan Imam Al-Ghazali Dalam kitab bidayatul hidayah berikut ini Penuntut ilmu ketiga Adalah orang yang kesetanan Yang menjadikan ilmunya sebagai jalan untuk memperkaya diri Menyembongkan diri dengan gedudukan Dan membanggakan diri dengan banyaknya pengikut Yang masuk terprosok ke banyak lubang tibudaya Karena ilmunya Itu dengan harapan hajat duniawinya terpenuhi Ia ada di tengah kehinaan itu Merasa dalam batinnya memiliki tempat mulai di sisi Allah Karena ia bergaya dengan gaya ulama Dan berpenampilan soal pakaian Dan ucapan Sebagaimana penampilan ulama Di saat ia serlahir dalam batin Menerekam dunia semata Orang ini termasuk mereka yang celaka Dan mereka yang dungu lagi terperdaya Dia ada harapan Untuk pertempatannya Karena ia sendiri merasa sebagai orang baik atau musinin Ia lalai atas firman Allah Wahai orang yang beriman Kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan Ia termasuk orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya Ada sesuatu yang aku khawatirkan Pada kalian daripada selain Dajjal Para sahabat bertanya Apakah itu wahai otusan Allah Nabi Muhammad SAW menjawab Ulama yang jahat Kenapa demikian? Karena tujuan Dajjal hanya menyesatkan orang lain Sedangkan ulama seperti ini Sekalipun memalingkan orang lain daripada dunia Melalui ucapan dan perkataannya Ia mengajak orang mencintai dunia Melalui perbuatan dan perilaku keseharianya Sementara bahasa tubuh lebih efektif daripada bahasa verbal Tabiat manusia menurut tabiatnya Lebih cenderung membantu pada perbuatan dibanding mengikuti perkataan Mafsadat yang ditimbulkan oleh perilaku ulama jahat Yang terpedaya ini Lebih banyak dibanding kemaslahatan Yang ditimbulkan oleh perkataannya Pasalnya Orang awam mentahkan nekat mencintai dunia Tanpa sebab kenekatan dari ulamanya Sehingga ilmunya menjadi sebab Atas kenekatan hamba Allah yang lain Dalam bermasihat Sementara nafsunya Saat demikian mempermainkan dirinya Menghadirkan impian Memberi harapan Mendorongnya untuk mengungkit-ungkit Atas ilmunya di sisi Allah Dan memberinya ilusi Bahwa ia lebih baik daripada sekian banyaknya hamba Allah yang lain Lihat Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah Darul Ilya Qutubil Arabiyah Tanpa catatan tahun Alaman 7-8 Ulama suh Orang berilmu yang buruk Dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menyebutkan Kisah seorang yang berilmu namun digelari buruk Allah Azza wa Jalla berfirman Dalam surat Al-Araf Ayat ke-175 Sampai dengan ayat ke-177 Dan bacakalah kepada mereka Berita orang yang telah kami berikan kepadanya Ayat-ayat kami Pengetahuan tentang isi Alkitab Kemudian Dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu Lalu dia diikuti oleh syaitan Sampai dia terkoda Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat Dan kalau kamu menghendaki sesungguhnya Kamu tinggikan derajatnya Dengan ayat itu Tetapi dia cenderung kepada dunia Dan menurutkan hawana sunnya yang rendah Maka perumpamaannya seperti anjing Jika kamu menghalaunya diulurkannya lidahnya Dan jika kamu membiarkannya Dia mengulurkan lidahnya juga Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami Maka ceritakanlah kepada mereka Kisah-kisah itu agar mereka berpikir Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami Dan kepada diri mereka sendirilah Mereka berbuat zolim Ilmu sari bisa membimbing orang yang memilikinya Untuk mengiasi dirinya dengan alak-alak terpuji Juga bisa mengangkatnya ke derajat dan kedudukan tertinggi Ini jika ilmu dia mengamalkan ilmu yang Allah Azza wa Jalla Menganugerahkan kepadanya dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla Namun sebaliknya Jika dia meninggalkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis tersebut Dan mencampakkan alak yang diperintahkan oleh keduanya Melepasnya sebagaimana dia melepaskan bajunya Maka dia akan tawanan syaiton Dia terlempar dari benteng yang kokoh Dan berada dalam kondisi terburuk Masyat demi masyat akan dia lakukan Berikut adalah ciri-ciri orang yang berilmu tapi buruk tersebut Sifat pertama Dia menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan Tapi dia melupakan dirinya Ini membuktikan Kalau ia orang yang tidak sehat akalnya Bagaimana Dia menyuruh orang lain meraih kebaikan Tapi dia tidak meraih kebaikan itu untuk dirinya Allah Azza wa Jalla berfirman Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan Dan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri Padahal kamu membaca Alkitab Taurat Maka tidaklah kamu berpikir Surat Al-Baqarah Ayat 44 Rasulullah SAW bersabda Perempuan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia Namun ia melupakan dirinya sendiri Laksana sebuah lilin yang menerangi orang sambil membakar dirinya Beliau Nabi Muhammad SAW juga bersabda Pada malam aku diisrohkan oleh Allah Aku melihat orang-orang yang mulutnya digunting dengan gunting-gunting dari neraka Maka aku berkata Siapa mereka wa Jibril Maka ia menjawab Mereka adalah penceramah dari umatmu Yang menyuruh orang melakukan kebaikan Namun mereka melupakan dirinya sendiri Mereka membaca Alkitab Tidakkah mereka berakal Sifat yang kedua Perbuatannya melisi perkataannya Ini salah satu ciri mereka Dan itu akan mengundang murka Allah Azza wa Jalla Sebagai mana firmanya Dalam Al-Quran Surat As-Sof ayat 2 dan ayat 3 Rasulullah SAW juga bersabda Seorang laki-laki didatangkan pada hari kiamat Lalu dilemparkan ke dalam neraka Sehingga isi perutnya terurai Lalu ia berputar-putar Seperti keledai berputar-putar Mengitari alat giling Para penghuni neraka Mengerumuinya seraya bertanya Wahai Fulan Ada apa denganmu? Bukankah engkau dahulu Menyuruh orang melakukan perbuatan maruf Dan menjaga perbuatan mungkar? Ia menjawab benar Aku dahulu biasa Menyuruh orang melakukan perbuatan maruf Tapi aku tidak melakukannya Aku menjaga kemungkaran Tetapi justru aku melakukannya Ibnul Qayyim Rahimahumullah mengatakan Orang-orang berilmu Namun buruk itu Duduk di pintu surga Dengan ucapan-ucapan Mereka mengajak manusia untuk masuk ke dalamnya Namun mereka mengajak manusia untuk masuk ke neraka dengan perbuatannya Saat tulisan mereka berkata Ayolah kemari Perbuatan-perbuatan mereka berkata Janganlah kalian dengar ajakan itu Andai apa yang mereka serukan itu benar Tentu merekalah yang pertama kali memenuhi seruan itu Mereka terlihat bagai petunjuk jalan Namun sejatinya Mereka perampok Ilmu mereka tidak bermanfaat Dan tidak mendatangkan kebaikan untuk dirinya Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda Memohon perlindunganlah kepada Allah Dan ilmu yang tidak bermanfaat Beliau Nabi Muhammad SAW berdoa Wahya Allah Sesungguhnya aku berlindung kepada amu Dari ilmu yang tidak bermanfaat Dari hati yang tidak khusuk Dari nafsu yang tidak pernah puas Dan dari doa yang tidak dikabulkan Sifat yang ketiga Mereka hanya ingin meraih kesenangan dunia Yang fana Serta ridho manusia Allah SWT berfirman Dan kalau kami menghendaki Sesungguhnya kami tinggikan derajatnya Dengan ayat-ayat itu Tetapi dia cenderung kepada dunia Dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah Surat Al-A'raf Ayat 176 Nabi Muhammad SAW dengan tegas bersabda Barang siapa mencari ridho Allah Dengan sesuatu yang terkadang menyebabkan orang lain tidak menyukainya Maka Allah akan meridoinya Dan Allah akan membuat orang lain menjadi ridho kepadanya Dan barang siapa mencari ridho manusia Dengan sesuatu yang mengundang murka Allah Maka Allah akan murka kepadanya Dan membuat manusia ikut murka kepadanya Jadi Orang yang berakal sehat sangat berantusias Untuk meraih ridho Allah SWT Meskipun dengan sesuatu yang terkadang membuat manusia menjadi murka Dan sebaliknya Orang yang berilmu Namun buruk Dia terus berupaya menggapai ridho manusia Meskipun dimurkai oleh Allah SWT Diriwayatkan dari Al-Walid bin Walid Abu Usman Al-Maidani Bahwa Uqba bin Muslim pernah mengabarkan kepadanya Bahwa Sufai Al-Asbahi mengabarkan Bahwa ia pernah masuk ke kota Madinah Dan mendapati seseorang yang dikerubungi banyak orang Ia berkata Siapa ini? Orang-orang itu menjawab Abu Hurairah Mendengar jawaban itu Aku mendekat dan duduk di depannya Ketika itu Beliau r.a sedang menyampaikan hadis-hadis kepada orang banyak Setelah beliau selesai Aku berkata Saya mohon dengan sungguh-sungguh Dudilah kiranya Anda mengajari saya sebuah hadis yang Anda dengar Hafal dan pahami langsung dari Rasulullah Abu Hurairah r.a menjawab Baiklah Saya akan mengajari Anda sebuah hadis yang saya dengar Hafal dan pahami langsung dari Rasulullah SAW Namun sebelum menyampaikan hadis ini Beliau r.a sempat tak sadarkan diri Dan akhirnya Beliau Abu Hurairah r.a menyampaikan hadis ini Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Pada hari kiamat kelak Allah akan turun untuk mengadili para hambanya Seluruh umat manusia datang berlutut Yang pertama kali diadili Adalah seorang ahli Al-Quran Orang yang gugur di medan jihad Dan orang yang memiliki harta yang banyak Allah SAW bertanya kepada yang ahli Al-Quran Bukankah aku telah mengajarimu kitab suci Yang aku turunkan kepada Rasulku Orang itu menjawab Benar wahai robku Allah SAW bertanya lagi Lalu apa yang engkau lakukan dengan ilmumu itu Dia menjawab Aku amalkan ilmuku siang dan malam Namun Allah SAW menyangkal jawaban tersebut Engkau dusta Para malaikat berkata juga Engkau dusta Allah SAW mengatakan lagi Namun yang kau inginkan adalah agar kamu disebut sebagai orang yang gemar membaca Al-Quran Dan pujian itu telah diucapkan oleh manusia Berikutnya Orang yang kaya itu dipanggil Allah SAW bertanya Bukankah aku telah melapangkan rezekimu Sehingga engkau tidak lagi membutuhkan orang lain Orang itu menjawab Benar wahai robku Allah SAW bertanya lagi Lalu engkau gunakan untuk apa harta yang aku berikan itu Dia menjawab Untuk menyambung silatur rahmi dan bersedekah Allah SWT menyangkalnya Engkau dusta Para malaikat pun berkata engkau dusta Allah SWT berkata lagi Niatmu tidak lain agar disebut sebagai orang dermawan Dan pujian Itu telah diucapkan oleh banyak orang Giliran selanjutnya Orang yang gugur di medan jihad dipanggil Allah SWT bertanya Untuk urusan apa engkau terbunuh Dia menjawab Wahai robku Aku disuruh untuk berjihad di jalanmu Maka aku berperang hingga aku gugur Lalu Allah SWT menyanggah Engkau dusta Para malaikat pun berkata Engkau dusta Allah SWT berkata lagi Akan tetapi Engkau ingin agar disebut sebagai seorang pemberani Dan pujian itu telah diucapkan Oleh banyak orang atau dengan kata lain Pujian itu telah engkau dapatkan Kemudian Nabi Muhammad SAW Menepuk lututku sembari bersabda Wahai Abu Hurairah Tiga kolongan itu adalah Maluk Allah Yang pertama kali dijadikan Bahan bakar api neraka Al-Walid Usman Al-Madani mengatakan Uqbah mengabarkan kepadaku Bahwa sufailah orangnya yang masuk ke Muawiyah Lalu memberitahukan hadis ini Abu Usman mengatakan Aku diberitahu oleh Al-Ala bin Abi Hakim Al-Gucu Muawiyah Dia mengatakan Ada seseorang masuk menghadap Muawiyah Lalu dia memberitahukan hadis Dari Abu Hurairah ini Setelah mendengarkan hadis ini Muawiyah R.A. berkata Tiga kolongan tersebut mendapatkan Siksa sedemikian rupa Apakah lagi kolongan-kolongan lainnya? Ketika itu Muawiyah R.A. menangis Jadi-jadinya Sampai kami mengira beliau akan meninggal Kami mengatakan Lelaki yang menyampaikan hadis ini Telah membawa keburukan untuk kita Lalu Muawiyah R.A. tersadar Dan mengusah bajanya Sambil mengatakan Maha benar Allah dan Rasulnya Bara siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan priasanya Disaya kami berikan balasan penuh Atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat Kecuali neraka Dan sia-sialah di sana Apa yang telah mereka usahakan di dunia Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan Surat Hud ayat 15-16 Sifat keempat Mereka itu yang mengajak ke pintu-pintu neraka Huzdaifah bin Yaman R.A. berkata Dahulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan Sedangkan aku bertanya kepada beliau Nabi Muhammad SAW tentang keburukan Karena khawatir keburukan itu akan menimpaku Aku bertanya Wahai Rasulullah Dahulu kita berada dalam kondisi jahiliyah dan keburukan Lalu Allah SWT mendatang kebaikan Atau Islam ini Apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan lagi? Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab Iya Aku bertanya lagi Apakah setelah keburukan itu akan datang kebaikan lagi? Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab Iya Akan tetapi Di dalamnya ada dahkan Atau kabut atau asap Aku bertanya lagi Apakah gerangan dahkan itu? Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab Suatu kaum yang memberi petunjuk dengan selain petunjukku Engkau mengenal beberapa diantaranya Dan engkau akan mengingkarinya Aku bertanya lagi Apakah setelah kebaikan itu akan ada keburukan lagi? Nabi Muhammad SAW menjawab lagi Iya Ada para da'i yang mengajak ke pintu neraka jahannam Barang siapa yang mengikutinya Maka ia akan dicampakan ke dalam neraka Aku berkata Wahai Rasulullah Jelaskan ciri-ciri mereka kepada kami Beliau Nabi Muhammad SAW mengatakan Mereka memiliki warna kulit seperti kita Dan berbicara dengan bahasa kita Aku bertanya lagi Apa yang engkau perintahkan kepada aku Jika aku menemuinya? Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab Berpegang tegulah pada jamaah kaum muslimin Dan pemimpinnya Aku bertanya Bagaimana jika kaum muslimin tidak memiliki jamaah maupun imam? Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab Tinggalkanlah semua firqah atau kelompok itu Walaupun dengan menggigit pokok pohon hingga maut menjemputmu Jangan dirimu dalam keadaan seperti itu Sifat kelima Ulama yang menanggalkan keilmuannya itu Menjadi pengekor hawa nafsu Dan jika kami menghendaki Nisaya akan kami tinggikan derajatnya Dengan ayat-ayat itu Tetapi Dia cenderung kepada dunia Dan menuruti hawa nafsunya Surat Al-A'raf Ayat 176 Hawa nafsu menjadi panutan yang selalu ia turuti Allah SWT berfirman Maka tidaklah engkau memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya Dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya Serta menutup penglihatannya Quran Surat Al-Jasiyah Ayat 23 Allah SWT berfirman Terangkalah kepada aku Tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya Maka apakah kamu dapat menjadikan pemelihara atasnya? Apakah kamu mengira Bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain Hanyalah seperti binatang ternak Bahkan mereka lebih sesat jalannya Surat Al-Furqan Ayat 43-44 Ketahuilah Bahwa jika manusia mengikuti hawa nafsunya Ia akan binasa Rasulullah SAW bersabda Tiga yang membinasakan Tiga yang membinasakan yaitu Sifat kikir yang dipatuhi Hawa nafsu yang dituruti Dan berbangga dengan diri sendiri Hawa nafsu menghalangi seorang hamba untuk tunduk Dan patuh kepada Allah SWT Dan Rasulullah SAW Oleh karena itu Allah SWT berfirman Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu Ketahuilah Mereka hanyalah pengikut hawa nafsunya Dan siapakah yang lebih sesat Daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya Tanpa mendapatkan petunjuk dari Allah sedikitpun Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zolim Quran Surat Al-Qasas Ayat 50 Hawa nafsu juga menjauhkan seseorang hamba dari jalan Allah Bagaimana firmanya Wahai Daud Sesungguhnya engkau kami jadikan kalifah di bumi Maka berilah keputusan diantara manusia dengan adil Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu Karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Sesungguhnya Orang-orang yang sesat dari jalan Allah Akan mendapatkan azab yang berat Karena mereka melupakan hari perhitungan Surat Sod Ayat 26 Tanda-tanda ulamasuh Atau buruk yang diungkap Imam Al-Ghazali Berhati-hatilah pada ulamasuh Yakni Ulama yang buruk atau jahat Bukannya membimbing umat agar selamat dunia Dan akhirat Ulamasuh justru mencermuskan umat pada kehancuran dan kesesatan Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayah Al-Hidayah Memaparkan Sifat-sifat ulamasuh Serta bahayanya keberadaan mereka di tengah-tengah umat Imam Al-Ghazali menjelaskan Ulamasuh menjadikan ilmunya sebagai alat Untuk mengeruk kekayaan dunia semata Tak hanya itu Dia juga suka membangga-banggakan Menyombongkan dirinya Dengan banyaknya orang yang mengikuti dan memujanya Dia menyampaikan ilmunya ke berbagai tempat Semata Agar dirinya bisa terkenal Kaya Dan nafsu dunianya terpenuhi Selakanya lagi Dia merasa paling mulia Dan menjadi ulama yang dekat dengan Allah SWT Ulamasuh berpenampilan menyerupai ulama Padahal dirinya bergelimbang dunia lahir batinya Orang berilmu jenis ini Sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad SAW disebut Ulama yang suka memutar balikan fatwa Yang memperalat ilmu agama Untuk kepentingan dunia dan merasa benar Orang yang ketiga Tetan muasayinya Maka menjadikan ilmunya sebagai alat untuk memperbanyak harta Dan untuk berbangga-bangga dengan pangkat Dan bersombong-sombongan dengan banyaknya pengikutnya Dia masuk dengan ilmunya kepada setiap pintu masuk Karena berharap Bisa memenuhi keduniaan hajat nafsunya Sudah seperti itu Dia masih menyimpan perasaan Bahwa dia memiliki kedudukan yang tinggi Di sisi Allah SWT Karena dia bergelar dengan gelarnya ulama Dan berpenampilan Seperti penampilannya ulama Dalam pakaiannya Dalam ucapannya Serta bergelimang dunia zahir dan batinya Maka dia orang yang selaka Orang yang dungu Karena harapan bertobatnya terputus Karena perasaan gak dia Bahwa dia dari golongan orang yang baik Dia lalai Firman Allah SWT Wahai orang-orang yang beriman Kenapakah kamu mengatakan sesuatu Yang tidak kamu kerjakan Quran Surat As-Sof Ayat 2 Dia termasuk orang yang Rasulullah SAW bersabda tentang mereka Ada selain Dajjal Yang saya lebih khawatirkan menghancurkan kalian selain Dajjal Lalu dikatakan apa itu Ayat Rasulullah Beliau bersabda Yaitu ulama jahat Lebih lanjut Imam Al-Ghazali menjelaskan Bahwa ulama suh Kendati pun menyampaikan Pada manusia untuk menjauhkan diri dari dunia Tetapi sejatinya Dia mengajak manusia untuk cinta dunia Sebab mereka mencontohkan dengan perilakunya Yang cinta dunia Maka banyak orang yang terjerumus Karena cenderung mengikuti perilaku ulama suh Yang lebih mencintai dunia Ini karena tujuan Dajjal itu menyesatkan Dan ulama suh seperti ini Meskipun dia menjauhkan umat manusia dari dunia Dengan lisan dan ucapannya Tetapi sejatinya Dia mengajak pada manusia pada dunia Dengan perilaku dan tingkah lakunya Bahasa perilaku itu Lebih fasil dari bahasa lisan Tabiat manusia untuk mendukung Amal orang itu Lebih condong kepada perbuatan itu Daripada mengikuti ucapan Maka menurut Imam Al-Ghazali Asistensi ulama suh Hanya melakukan kerusakan Dia memberi contoh yang buruk terhadap orang awam Sehingga Mereka juga berani untuk melakukan kerusakan Sehingga orang awam pun terjerumus nafsu Dan selalu merasa diri paling baik Dan paling mulia dibanding lainnya Ulama suh juga mendorong para pengikutnya Selalu mengungkit-ungkit kebaikan Yang pernah dilakukannya Dan meminta ganjaran atas kebaikan itu Maka apa yang dirusak oleh ulama suh Dengan perbuatannya itu Lebih banyak dari yang dia perbaiki Dengan lisanya Karena orang bodoh Tidak berani suka dunia Kecuali sebab beraninya ulama Maka ilmunya ulama suh itu Menjadi sebab beraninya hamba-hamba Allah Yang awam untuk masyarakat terhadap Allah Dan menjadi nafsunya orang yang bodoh itu Mainan Dan memberi harapan Dan mendorong untuk mengungkit kepada Allah Dengan ilmunya Dan sesungguhnya Ia lebih baik dari kebanyakan hamba-hamba Allah Sekian video kali ini Kurang lebihnya Kami mohon dimaafkan Yang benar Datanya dari Allah SWT Kilafat keliru Datanya dari saya pribadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton